Jangan lupa subscribe, like, komen, share, cong Force, eh, Force apasih tadi namanya? Force Pacific sama Force, eh, apa sih namanya? Boleh Cayman X ya kalo ga salah? Lupa gua ya, terus sama satu lagi tuh yang GT4 Yang GT4nya nanti abis ini dan Gua gatau sih ini mobilnya jadi apa ini bentuknya ya? Biasa ya, United States itu mirip-mirip Singapura gitu kan Tadi aja kita nyeblos ketol gitu kan Bentuknya aneh ya? Pertama kalinya kita nyobain mobil ga ada bodinya anjir Ini bodinya kemana? Kerompong-kerompong anjir Eh, klaksonnya burik ya? Tuh, klaksonnya begitu anjir Oke, langsung aja ini dia anjir mobil Ini mobil paling langka anjir Liat ga ada bodinya, bayangkan Bodinya kerompong-kerompong ya Oke, kita akan duet bersama Cayman Sama yang GT4 Yang GT4nya nanti abis ini ya Ini kita coba yang ini dulu nih Oh, duet baut bersama mobil Aliviato Ya pasti tau lah Wuh, langsung turun langsung peristal lo liat mobilnya Langsung dibawa test off-road gitu kan Jadi kalo misalkan mobil ini tuh dia GG ga sih dibawa off-road gitu kan? Kalo di jalan raya begini emang easy gitu Jadi gua kasih ditanya lagi kira Nah, ini kita coba yuk Kita bawa ke segala medan Apakah mobil ini GG? Wah, radio setaranya lumayan nih Eh, eh, tolong gua tolong Oke, jadi langsung aja ini dia mobil Force Gila keren bos Tapi lucu ya bentuk yang tahun 2011 ini lucu banget ya Oke, jadi untuk mobil ini dia fiturnya TCS ABS ada Oke bang, jadi langsung aja ini dia Force Cayman tahun 2011 Let's go Eh, bentar, sebentar Ya, licin bang Gua liat top-upnya Oke bang, sabar, 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 sabar Set, ois Gila Gila, GG ga? Nanti kita coba liat nih Wow, mobilnya terobos aja juga GG gitu kan? Jadi ga usah ditanya lagi gitu kan? Tuh Gila, ini mobil luar biasa keren anjir Tuh Wow, udah di Udah PIX NIMA PIX Oke langsung aja ini dia off-road yang terakhir Langsung aja kita coba nih mobilnya Let's go Wow, 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 wow Oh iya goto ini bisa dibatakein dikit ya Kayana tadadadadadadı Gila, tapi tidak keluar api nya Sebenernyanya sih bisa agak maju ya Kalau teori miring sih bisa Tapi mungkin kalau kalian berpengamah agak beda Kalian ternyata di bawah ya Tuh, gua respon commence 간inya lagi Gak tau lah pusing kalo lah C können Aneh emang Oke, jadi langsung aja ini dia Force yang Pokoknya yang terbarulah inilah ya langsung aja ini dia mobil-mobil terlaris nih supercar ya untuk saat ini nih CDD ya kalau kemarin kan apa McLaren itu di 340 ya kalau ini tuh dia sama kayak NSX di tiga lima puluh top speednya nah ini juga harganya juga murah ya udah harganya lumayan murah gitu dan top speednya tiga ratus lima puluh gitu kan jadi gampang banget nih mobil gitu kan jadi bisa ditanya lagi gitu kan Wow GG ya set 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 Force baris kerim baris kerimnya dicin anjay wajah untuk mobil ini juga dia agak sedikit licin ya jadi kalian hati-hati aja pakai mobil ini pas aja kita let's go suaranya menggeloi agar ya mobil baris kerim polo ini bos kita bawa ke jalur meda pro furdan gitu kan oh dia RWD tapi ah mobil alivator malah kagak bisa beginian bro oke easy ya uset sekalinya easy langsung gelincir gitu kan oke jadi itu tergantung dari kalian sih tapi kalau kita perkalaman ya agak sulit sih oh licin ya mobil ini ternyata penggeraknya RWD tuh coba nanti kita lihat lebih dalam ya tuh RWD ya Tuh RWD tuh oh susah banget eh coba deh kita chat-chatnya matiin ya let's go oke kita coba trombos aja apakah trombos aja di GG gitu kan let's go oke Bang jadi sama ya kurang lebih tuh dia yang stuck-nya di sini ya tapi kalau mungkin kalian berpengalaman beda komentar aja di bawah ya ini gimana cara ngeliat bodinya bodinya aja kopong melombong gini gimana gue nyucinya ini masih sih harus dirilok ya kalau jadi kopong melombong gini gimana hahaha ada-ada aja ya emang tuh gimana gue cara taunya ini mobilnya bersih atau gelom ya Astaga naga oke langsung aja kita akan menuju ke puncak jadi kita mau lihat handlingnya kayak gimana ini kayak gimana gitu kan suaranya kayak ada belakang tuh gitu tapi nggak keluar api ini mobil oke langsung kita belok tuh dia handlingnya enak ya kecepatan top speed juga dia enak banget mobil dia top speednya ini di 270 270 ya kalau yang siapa yang tadi tuh yang warna biru itu dia 350 ya tapi nanti kita coba kita aduk di akhir video ya jadi kurang lebih untuk ending ini mobilnya enak kita coba untuk pengeremannya ya untuk pengeremannya sih enak ya ini agak pakem jadi mantap banget nih oke udah di aksesorisnya kita lihat aksesorisnya kayak apa gitu kan ini gimana ya nggak tahu ya kalau di orang lain nih anak dua ini dia lihat mobil kita itu asli murni atau kagak nih kalau dilihat kita di kopong nih jadi mesti dirilok dulu nih gamenya bro Hai berbapur awal Rear bumper dia ada spoiler yang gede gitu sama spoiler yang disini untuk roof dia ada dua ada roof box tapi di sini dia roof boxnya warna hitam ya langka juga nih oke jadi untuk yang force yang ini dia tuh untuk front bumper dia ada satu yaitu ada list hitam gini untuk rear bumper dia cuma ada satu biji yaitu sama kayak yang itu tuh yang kayak main 2011 kalau ini kan spoilernya disini kalau yang ono kan ada dua sama disini satu nah ini roof boxnya dia cuma ada satu warna putih tapi kalau itu dia ada dua yaitu roof box sama roof right dan btw ini cd-id di kota puncak ya ini lagi berkabut di tumben di malam hari gitu kan wah kayaknya habis hujan sih tadi soalnya disini kita modifnya lama juga gitu kan oke tadi ada kesalahan teknis rumputnya dia copot ya oke jadi ini dia situasi kalau cd-id berkabut nih soalnya habis hujan gede ya jadi berkabut di daerah puncak gitu kan jadi kalau ke puncak kan biasanya berkabut kalau habis hujan gitu nah ini sama nih cd-id juga sama tuh wah ini suasana kita berkabut kayak gini buset gak kelihatan sumpah bro gak kelihatan nih kalau tengah malam gini enak banget sih kabut-gabut gini sejutnya gitu kan tapi kalau enak sih siang hari ya wis gitu awan-awannya tuh mantap banget kalau berkabut deh oke langsung aja kita tewe ke puncaknya aja let's go biar cepet ya bobelnya sih agar dikit licin jadi kalian ada gini pakai bobel ini gitu kan oke ini dia oke emang jadi ini dia force ini kita coba yang force terbaru dulu aja let's go nah belok set wey gg ya sekali belok mantap tuh ini kita coba beloknya langsung gas bisa gak nih radius putarnya enak gak? oke radius putarnya enak nih sekali beloknya langsung aja kita coba deh wey gg ya belok kiri langsung gas gampang easy gitu kan langsung aja kita coba oke dia bisa ya kalau yang force yang 2011 dia bisa ah ini nih force 2011 lu liat langsung aja let's go oke bolk kiri langsung gas gampang ya easy ya oke bolk kiri langsung gas gampang ya easy ya oh dia mau stop and go oke emang kita coba stop and go ya kita stop and go gitu juga ngamuk ya susah sih kalau stop and go pakai mobil ini susah sih soalnya rem tangannya dia nge glossor ya kita coba pakai teori ST let's go kita charge nya matiin oke emang kita coba teori ancang-ancang ya let's go waduh masuk hutan kemaktian ini mah udah bagelap bre wow horror ya oh ya usut horror bet oke kita coba charge nya matiin langsung aja ini dia let's go hahaha sama aja kayaknya bro kita coba yang 2011 nya ini kita coba teori ancang-ancang let's go langsung aja ini dulu genep wah gg kan woi let's go alas ya nabrak tembok ay alas taga naga coba teori mundur deh pasaran gue teori mundur bro ini nge spin terus dia teori gg2 gimana caranya ya misalkan anjir gue yang punya mobilnya malas malas tebisan kotor magnya nyep nyep cowok ingatan kayaknya dua ini asli nyep jep cuman jep bryan tembok Masuk Dia terbundur lagi Oh dia mau ancang-ancang dulu Oh dia pohonnya dihilangin tuh Oke berarti tergantung dari kalian ya Sampai jumpa Jadi mungkin itu aja Mengalami kita pake Force 2011 Sama Force kayak ini ya kalau gak salah Yang 2021 Sama yang GV4 Nanti yang GV4-nya kalian bisa liat aja sekilas ya Jadi ini kita punya 2 mobil Karena 1 mobilnya gak ada Jadi nanti kita dibuatin aja Video singkat Oke man jadi kurang lebih kayak gitu Bukan kalian mungkin suka Force GT Atau Force yang biru Atau Force yang 2011 Komentar aja di bawah ya Mungkin sampai di sini dulu Jangan lupa subscribe buat kalian dulu Like dulu kembali Dan komen juga di bawah Oke man Sampai jumpa di next video Roblox Jadi karena gak selesai Sampai jumpa di video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax